Saudara memperingati momen hari kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi Provinsi Jawa Barat yang ke-78 sejumlah rangkaian acara digelar. Mulai dari Renungan Suci sampai kemeriahan acara peringatan HUT ke-78 Jawa Barat di lapangan Gasibu, Bandung. Berikut liputannya untuk Anda. Di awali dengan menyimak bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang diselenggarakan di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada 16 Agustus 2023. Seluruh anggota serta pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat bersama gubernur dan wakil gubernur juga Forkombim dan Jawa Barat secara saksama menyimak pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo mengenai sejumlah poin penting menghadapi usia kemerdekaan Republik Indonesia yang memasuki 78 tahun. Selanjutnya pada malam 17 Agustus 2023, rangkaian acara dilanjutkan dengan Renungan Suci melakukan doa bersama dan menghendingkan cipta untuk arwah para pahlawan yang telah berpulang dalam membela kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia di makam pahlawan kota Bandung. Di hari jadi Provinsi Jawa Barat, 19 Agustus 2023, seremoni hari jadi Jawa Barat digelar diawali dengan seremoni upacara di lapangan Gasibu, kota Bandung. Upacara yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota DPRD Jabar, juga Forkombim dan Provinsi Jawa Barat beserta masyarakat berlangsung hikmat. Kemariahan juga dirasakan usai berakhirnya prosesi upacara. Sejumlah kesenian khas Jawa Barat ditampilkan untuk menghibur para tamu dan peserta upacara dan memperingati hari jadi Jawa Barat. Selanjutnya, acara ditutup dengan sidang paripurna yang digelar di DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang dihadiri langsung oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Forkombim dan Jawa Barat serta Kepala Daerah se-Jawa Barat. Dalam sidang paripurna, napak telah sejarah berdirinya Provinsi Jawa Barat diingatkan melalui narasi yang dibacakan oleh Sekda Provinsi Jawa Barat. Momen ini juga menjadi momen perpisahan Gubernur kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang masa jabatannya akan berakhir pada September mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas sinergitas DPRD Provinsi Jawa Barat dalam upaya pembangunan Jawa Barat. Gubernur menyampaikan, tanpa kerja DPRD Jawa Barat, kemajuan jabat hari ini tak mungkin berhasil dicapai. Harapan kedepannya, jabat tahun ini bisa menjadi lebih sejahtera warganya. Tim Liputan Kompas TV Bandung, Jawa Barat Saya Taufik Hidayat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Jawa Barat yang ke-78 tahun. Semoga Jawa Barat ke depan menjadi provinsi yang rakyatnya sejahtera dan bahagia, serta pembangunannya merata di segala sektor. Mari bersama DPRD membangun Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Ketua DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat, juga berbicara soal kemajuan pencapaian Provinsi Jawa Barat yang selama ini telah terjadi. Harapan kedepan, jabar dapat menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi siapa saja. Kita simak perbincangan Ketua DPRD Jawa Barat selengkapnya dengan Tim Liputan Kompas TV berikut ini. Bagaimana DPRD melihat Jawa Barat saat ini? Saya kira dengan kepimpinan dari Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil, saya kira cukup bagus. Sesuai dengan track, kalau kata Pak Haris itu track, sesuai dengan jalur. Karena tidak bisa juga Pak Gubernur memutuskan sesuatu tanpa diskusi dengan anggota DPRD Provinsi. Tapi kalau kita melihat perkembangan selama dipimpin oleh Pak Gubernur bersama-sama dengan DPRD, kita melihat begitu banyak juga penghargaan. Ini berarti bahwa kita sudah sesuai dengan track-nya, sudah cukup baik. Sudah cukup baik dan sesuai dengan track. Kalau kita melihat arah pembangunan Jawa Barat, itu artinya sudah sesuai dengan harapan, Pak? Bisa dibilang begitu, sesuai dengan harapan masyarakat? Insya Allah kalau kita melihat mungkin sesuai dengan harapan masyarakat. Karena tadi ya, sudah sesuai dengan harapan? Ya, karena mungkin banyak prestasi, kita melihat bahwa kemarin saja, tahun ini, di Papua saja kita juara nasional, olahraga juga. Juara umum. Betul, betul. Pond ya? Iya. Pak, melihat pembangunan sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh pembangunan Jawa Barat? Kita melihat bahwa penduduk Jawa Barat dikatakan penduduk terbesar provinsi yang ada di Indonesia. Jadi secara kuantitatif sangat mumpuni. Betul. Kita tahu juga bahwa universitas yang terbaik adanya di Jawa Barat. Dari mulai universitas Indonesia UI, ITB, UNPAD, bahkan ratusan universitas swasta. Jadi, saya kira sangat mumpuni untuk tinggal landas untuk ke depannya, Jawa Barat ini. Berdayanya? Sumber daya alam apalagi berlimpah. Begitu juga infrastruktur untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Karena sudah terjangkau, mau ke Patimban maupun ke Tanjung Priok kalau untuk ekspor maupun impor. Artinya sudah baik semua ya Pak, kalau melihat dari sisi itu? Sumber daya alamnya cukup bagus. Itu mungkin bisa ditingkatkan. Walaupun sekarang mungkin agak tersendat itu. Kenapa? Karena peraturan mungkin. Potensi kita sudah banyak ya Pak? Sudah banyak. Kalau lagu itu, lagu kus plus itu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Laut kita bagus. Danau kita banyak. Untuk infrastruktur sangat bagus. Apalagi itu yang jadi fokus pemerintah provinsi Jawa Barat. Betul. Agar kosnya murah. Betul. Apakah Jawa Barat bisa menjadi pusat peradaban secara global di Indonesia? Saya kira sangat bisa. Kenapa? Karena banyak peninggalan-peninggalan yang zaman dulu ada juga di Jawa Barat. Bahkan mungkin contoh yang di Cianjur. Candi Padang. Nah itu mungkin sudah ribuan tahun yang lalu itu. Candi Cangkuang. Dan lain sebagainya. Jadi kalau melihat track record sejarah, kita pernah menjadi negara-negara banyak? Dan sekarang mungkin? Kita kerajaan besar di sini, Pak Jajaran. Harapannya untuk Jawa Barat? Untuk Jawa Barat agar tetap kondusif, tetap aman. Dan para pemimpinnya untuk mengabdiknya secara penuh dengan keikhlasan yang tinggi untuk rakyatnya. Insya Allah kalau misalnya para pemimpinnya sudah menyatu dengan rakyat, saya kira bisa Jawa Barat lepas landas. Jadi juara. Jadi juara. Dan memang itu keinginan Pak Gubernur jabar juara. Insya Allah juara terus. Sampai jumpa di video selanjutnya.